Hai duduk semuanya sih duduk yang bergerak yang di sofa yang di sofa katanya panggilnya dulu Bert Albert Bert Oh enggak enggak Oh tadi alisnya gue yang enggak denger Oh iya Oke dan Yuzhong diambil oleh tim RL Kisera yang menandakan ini bakal jadi agresif banget pastinya ngelihat dari game tim kemarin ya antara tim evos sg lawan neger udah pake jauh head Ruki Maru udah pake Valir udah RG Sena nih kayaknya gua bisa memprediksi sedikit apanya bakal ada gisansin gisans yss yss albert nenek oh iya katanya Albert tuh nganggup adegan ye ye lu ya telepati emang lu mah oh iya kan kan saya titisannya Wiro Sableng Pak boleh Baxia enggak sih Baxia boleh Oh Parsia naik swarsya your team is ngasihkan klasik kombo beti ini dengan ketelan kayak ada dua distraction ya ada naganya naga Kaido dari Soso sama Sraiknya meteornya sih nah kopi langsung harit lagi ya dan nggak ngelihat kiri-kiri-kanan yang langsung tabrak dengan harit esmeralda bisa dibuang atau esmeralda atau cloud bisa mungkin dibuang sama impunity atau cow cowok sih harusnya masih kurang satu hyper-carry dan saat itu sideliner Hai kalaupun sideliner cowokan berkancangan your team is kalaupun sideliner siapa ya dan Baxia Oke sih tapi Thomas boros ya ada Yuzung Ben Baxia enggak sih tadi Baxianya juga oke punya sih Baxianya dia nempel terus ke link iya nempel terus ke link dimana link disitu ada Baxia ada link Baxia tamus ternyata ini Oke boom bisa bermain dengan Baxia lagi kalau nggak dibuang pasti buat si seven Iya sih seven bertengah milapa bertik sekarang berpiksaan sih enggak sih keluarin enggak sih gue juga pengen tahu Oh kali kiri mau bermain agak sedikit karena late game mungkin dari Yerarki Sena tapi oke sih maksudnya dalam artinya kayak esmeralda lagi juga nggak masalah ya esmeralda lagi sih gua bilang soalnya dalam artian kalau Oh iya kan esmeralda Oke nah dalam artinya gini eh mereka bisa main forman squad mereka juga bisa mah bisa main dengan full squad juga karena ada carry juga Terizla dari selain nosi bahwa antara RRQ Sena akan berhadapan dengan impunity best of three series setelah tadi game pertamanya berhasil diamanin sama impunity wuh dan kita lihat dulu untuk diarah middle ada Valir Baxia dan juga Terizla bakal menempel pegangan dari RRQ Sena ada parisya kufra dan juga kerry sehari sementara dari atas kayak dibiarkan begitu aja dari Yuzhong bakal coba diambil dulu untuk red buff nya ada jauh head dan juga Harid dari opi sementara dari esmeralda dia langsung ngebantu teman-temannya Oke little wonderer diambil kayaknya enggak sempet keambil dan opi bakal coba ngambil untuk blue buff nya dan enggak diganggu sama RRQ Sena begitu pula dengan RRQ Sena dia ngambil blue buff nya langsung takutnya diambil tapi menurut gua juga disini point menurut gua adalah dari kerry sendiri memang enggak begitu ini ya enggak begitu interesting untuk blue buff mungkin ke arah red buff yang penting banget itu nah mungkin terakhirnya lebih milih hero yang mementingkan red buff kayak kary tapi udah level 4 dari opi bisa banget diperangin bouncing buat coba dibuka lagi ada Wings by Wings lu lihat zaman ponselan kebuka sekarang Albert nya dalam masalah tapi dia dapat opi opi nya bakal takde cover sebelah diamani sama Skylar next target lagi ke arah sepon-sepon-sepon-sepon bakal jadi next target dua kill diamani sama energi Sena RRQ is in the game tapi nekernya masuk neger harus kepaniskan masih ada pelikir lagi neger dalam masalah sekarang nekernya keambil tiga untuk satu sekarang Skylar harus ditukar dengan tiga nyawa empat bahkan dan boom bakal coba dikejar lagi masih ada kufra dan juga parsnya di arah belakangnya boom bakal coba dikejar terus-terusan sama sosok gak bakal dikasih pulang coba pelikir lagi tapi gak bakal kemana-mana dan lima kill pertama untuk RRQ Sena 51 di menit kedua padahal menurut gue tadi agak sedikit gambling juga dari impunity continue atau melanjutkan fight tersebut karena bener-bener gak worth it banget dan bener aja dari Yuzhong dari 824 dia bener-bener bisa untuk crossing dia bener-bener bisa untuk flanking dia dari atas ngeliat temen-temen yang lagi perang dia langsung ke arah tengah dan pas banget fight itu hampir di menangkan sama RRQ Sena dia langsung kembali dia langsung ke tengah dan hampir redapet dan sementara kita lihat dulu sini dari opi hasil untuk mendapatkan kelomangka tapi kayaknya langsung di reset abis tadi gua tuh udah panik banget tau gak sih gua pas si nekernya masuk dua sekarat kena smart misil udah panik banget tapi di bawah boom dalam masalah sekarang bakal membuka penalti zonenya boom bakal coba counter kill karena kufra harus ditukar satu untuk satu mega kill untuk Yuzhong still nice trade tapi hati-hati neker ejector smart misil sosok dalamnya bakal ditabrak menggunakan sebab force bakal menghilang dua untuk satu malah Ho 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 Soso terlalu overextend gak menyangka bakal ada neker di bus tadi ya tapi harus hati-hati lagi sini balik lagi harus hati-hati lagi dari sosok karena dia udah dapet udah nyimpet empat kill karena kalau udah tadi kan udah sempet ke shutdown ya kalau semisal memang next fight dia juga mati juga ini bakal jadi momentum untuk impunity mengejar ketertinggalan yang sudah ter sudah kelihatan banget oleh RRG Sena sementara kita lihat dulu dari Blast wet hati-hati bakal dicegat langsung sama Valir Baxia bakal coba mengejar tapi sudah mulai ragu karena keberadaan dari carry sementara dari kufra wet hati-hati bakal coba sudah digempur lagi dipress lagi sama Seven kehe tapi kayaknya udah gitu aja nggak ada kenapa Seven kehe sih? KH ke cage oke oke tapi hati-hati shield yang ditunjukkan naik arah kari tapi Seven terkena terbicara yang cukup banyak ada Airtrack juga kedua kalinya tersisa low HP aja dari Seven sebentar itu neker juga mengganggu farming dari carry masih bisa diamanin sama pas pampresnya yaitu Soso dengan Yuzhongnya dan yang gue suka adalah dari RRG Sena udah mulai agresi karena mereka juga pede dia punya partial gitu loh untuk damage dealer untuk di awal air strike-nya itu nggak boleh dipandang sebelah mata loh dari Soso sementara kita lihat ada duel berlawanan sama naiker wet masih ada ejector tadi wet masih dikejar sama Soso masih pede di arah depan tapi udah begitu aja jauh head-nya pun harus mundur Baxia coba untuk mengganggu turtle yang kali ini baxianya Seven cuma kebuka vision tapi turtle-nya akhirnya harus di retribution begitu aja sementara ada Black Dragon yang digunakan sama Soso untuk men-zoning dan men-secure satu turtle tadi itu nice try sih itu nggak masalah untuk membuka Black Dragon secure satu turtle tapi akhirnya diatasnya agak dilepas nih sama RRG berkebalikannya dari game pertama oh naker ada jauh head nah nih kira bersih bakal coba ejector kan no bakal dimanju digas balik naked dalam masalah sekarang harus langsung flikir ke belakang dan that's it nggak bakal ada kill tambahan lagi untuk keduanya sempet ada miss dari Kufra nya tadi dia sempet mau ngegaplok jauh head tapi emang jangkauannya juga nggak begitu jauh dan sementara dari op wait hati-hati sudah mendapatkan turret satu di arah atas ini bakal jadi di tabrak atau bakal mundur dulu sesaat Oh kain lah karinya Budi Albert sekarang bakal coba langsung free hit karena naker masih ada jarington dan sosok masih bisa selamat juga masih harus berhati-hati masih ada seven di sekitar area itu sementara di elite wonder atas bakal coba di kontes sama Esmeralda dan air strike-nya langsung ke arah lainnya aja dan belum buffnya kayaknya bakal diambil sama kedua tim juga entah dari Kerry dari RRG Senna ataupun dari Harith Harith sudah pernah mengambil juga blue buffnya dan sementara dari arah atas Esmeralda masih coba untuk mancing fight kepada Terizla yang menurut gue tadi dari tadi Terizla nggak begitu kelihatan ya Maksudnya di awal-awal itu dia cuman farming doang farming pattern weight sementara dari Solso udah merubah menjadi naga Kaido bakal coba mengincar empat hero ke arah tengah otot ya bakal ada counter fight dari immunity dua orang langsung kepikau begitu aja tapi masih ada counter fight lagi dari RRG Senna dua tungger satu kali ini 824 masih ada flaker untuk balik penalti zone juga gagal sayang banget dari boom dan artinya dua mati dari RRG Senna tapi lu lihat nekernya langsung ke arah red buffnya dia tahu tapi masih ada falling sarung di arah mid lane terkena satu orang aja boom Skylar harus sedikit berhati-hati zaman force-nya dibuka lagi karena merahnya Skylar harus keambil begitu sementara itu red buffnya Apakah udah bisa diamani sama nekernya dan itu dia tercuri buff merahnya RRG Senna sama nekernya Tartal kedua harus langsung ditetap sama infuniti tercuri dan Skylar pun harus dipaksa mundur ke ke Arabes Oh dicolong enggak tuh 7 masih dicolong lagi yang kecil dilemparin ban co-dilemparin ban tapi dibawa tetapi jauh-jauh-jauhnya coba mendefense sudah keluar black dari tapi ternyata durasinya abis zaman-zaman kembangkan masih ada air track juga bu ada arah so so final disoja dibuka dan so so coba bertahan no harus keambil nyawanya sementara itu turet di atas berhasil diambil sama ericona tapi di bawah kayaknya udah sulit untuk di defense di and di arah mid lane Esmeralda nyeret around coba untuk mendik untuk mendapatkan seseorang tapi di bawah kira-kira keambil juga bless dalam bahaya langsung keluar land of down balik lagi menggunakan wings by wings ya melihat dari pergelangan infuniti sebenarnya RRG Senna udah udah tahu gitu pola serangannya kayak gimana cuman masalahnya adalah carry ini perlu waktu juga jadi dengan kataannya kayak ya udahlah mengorbankan di arah bawah sementara carry-nya free di atas tadi sempat ngasih beberapa waktu untuk farming lagi untuk Albert-nya sendiri biar lebih siap untuk fight-nya oke oke RRG Senna take some time biar Albert bisa lebih oke lagi untuk fight-nya seven lu lihat buka vision udah bahwa informasi kenapa roda bajaj soalnya kan yang dilemparin tuh roda bajaj juga yang kecil-kecil coba lihat progres item boot Hai perasaan boleh kali boot akarinya udah endless betul bakal langsung ke arah rose gold meteor sepertinya sementara itu opi dari sisi netos kalah tapi di atas sosok berduel kah no sekarang sosoknya lebih kuat nih sosoknya lebih kuat dan di depan repra untuk mendapatkan satu kilo lagi enggak sosok yang berhasil untuk mendapetin kill tapi lagi-lagi red buff nya diamani sama impunity minal karita karet buff seperti arinal tanpa tanpa apa nah tanpa siap ya Ayo siapa tapi sementara itu tartolnya ada bersel diamani begitu aja sama opi tartol ketiga di game kali ini sementara di atas sosok bakal berduel lagi tapi datang dari belakang Albert ya aduh stef mungkin art tracknya masuk final di zone tapi turet innernya udah terlanjur keambil sama Eric disena bakal coba di fight BK enggak kayaknya dan Esmeraldanya masih di arah bawah untuk nge-press lining-nya tapi harus berhati-hati karena udah datang juga tiga hero dari tim impunity sekarang karena Esmeralda nyenow langsung kabur lagi ke belakang tapi ini agak unik jujur agak unik karena menurut gue RRG Sena kenapa dari impunity masih disisain untuk di middle dua tau dua turut karena mereka tuh berfokus banget untuk di sideline ya dari impunity berfokus ke arah team fight sama ke arah sideline kalian Skylar nya di arah depan harus berhati-hati lagi tapi save-man darahnya drop langsung menghilang di tangan Kari nice banget pure damage terlalu sakit sementara Naker langsung masuk ke arah Kari masih ada backup juga dari temen-temen RRG Sena Black Neregen nya bakal masuk kereta tyrant revenge karena dua saiz banget dari RRG Sena bakal di fight back jadi sesuatu ya itu boom boom apakah bisa kabur kayaknya nggak bisa lagi karena dari RRG masih semangat banget untuk ngejat dan bakal jadi wipe out untuk RRG Sena it's still in the that's it menurut gue emang bener-bener bagus dari RRG jadi menyisakan middle untuk tepingan puzzle yang terakhir untuk mendapatkan kemenangan dari RRG Sena sebentar lagi dari Lord pun sudah mulai respon 15 detik sebelum spawn dari Lord ini bakal jadi momentumnya RRG Sena semisal memang nggak buru-buru untuk menyelesaikan game ini karena pastinya di Lord kalaupun memang mencolek-colek Lord dari impunity bakal ngegangguin dengan ada Harith dengan ada Valir juga Terry juga penalty zone dia bakal bisa untuk menangin keral kontrolnya tapi dengan ada counter fight dari RRG Sena melihat dari team wipe tadi mungkin aja timingnya pas RRG bisa mendapatkan kill bahkan dua sampai tiga kill itu bener-bener momentum ke RRG Sena apalagi kalau dia nggak dapetin Lord oke impunity sekarang cukup kualahan di game keduanya Nice Picard dari Albert disini permainannya lumayan licin terus-terusan ngasih free here free here free here free here free here free here kamu oh itu sihir ah gue tabrak lu pakai naga dan di bawah Soso ngasih terus-terusan pressure ke alam ke arah bawah dan sementara di atas Esmeralda nya kayaknya harus berduel enggak ternyata tiga air dari pilih langsung zaman 4 dibuka dia di belakang udah ada Albert bakal jadi five-back ada ternyata 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 satu ternyata ternyata Revention yang kena dua ternyata itu Seven nggak bakal bisa kemana-mana lagi menggunakan roda-rodanya tapi di belakang ada naga bonar voling Sarmo juga masuk tapi nggak bakal dilanjutin begitu aja sementara RRG Sena lebih memilih cara Lord that's it ini baru satu hero yang kepikom dan memaksa dari Infinity harus mundur karabes dan menurut gue ini bener-bener free banget untuk Lordnya Lord pertama bakal diambil dengan cemerlang oleh RRG Sena sementara dari Esmeralda menahan serangan demi serangan dari immunity cukup baik time-nya dan sementara kita lihat di sini Albert join into the place satu orang sudah ke pick-off dari Valirnya ini bakal jadi target kedua kamasnya masih ada immortality dari boom dan boom juga sudah ke pick-off sementara kita lihat dulu naikernya nohohohoh ke depan dan akhirnya juga mati juga tiwas di TKP ternyata RRG Sena menumbangkan tiga dari impunit dan Lord sekarang udah berjalan karamin apakah bakal di follow langsung coba di straight-end tersisa op dan juga Seven kalau di follow jangan lupa follow juga ets nobi14 ya ets jamalism case nice ya boleh boleh-boleh masternya bisa berdari nalemang sementara itu di midline Airtrack coba kebuka untuk nge-clearing minionnya sekalian di Lordnya kayaknya udah nggak bisa menahan gempuran dari impunit lagi udah ada satu tambahan Ruki Maru karena Valirnya udah respon zaman force-nya untuk zoning aja sementara itu dibawa inhibitornya coba langsung diambil sama RRG Sena Seven di arah depan menggunakan immortality dan juga ban-ban tebalnya nggak bakal kuat nahan damage dari kari di atas masih ada ya Soso menggunakan Yuzhong yang naganya keluar akal ada tyrant revenge karena Naker nggak kena terlihat miss sayang banget masih ada sharing torrent juga Soso mencoba ke belakang lagi karena Dura si naganya udah telanjur abis bentar itu inhibitor di arah atas bakal coba diambil lagi di midlane Seven masih sekarang tapi bakal coba counter karena Soso masih ada tyrant revenge op menggunakan zaman force-nya masih terus putusan retreat terus synchrovision chronodes synchrovision chronodes dan bakal mendapatkan satu kufra harus hilang tiga-tiganya inhibitor dari impunit bakal coba di fight back lagi coba di fight back tapi Albert masih tuh strong dan naked darahnya drop terkena air strike dari belakang bless mau nggak mau dipaksa mundur juga karena ada akan terbaik dengan air strike ini mereka nggak mau untuk maju se jalur begitu karena takutnya ada ada air strike juga yang konek ke arah mereka dan sementara nggak mau mundur maunya digoyang dari Esmeralda ternyata ya Skylar Skylar nah mau pulang maunya dapetin lupa Albert juga udah datang lagi ada air strike dari belakang Seven harus di zoning OP juga datang OP nya nggak punya blue buff naganya kebuka coba ngeliat tiga hero dari impunity sekarang dan nggak ada clash yang terjadi ternyata tapi hati-hati sih mereka mereka pede dengan lima orang meninggalkan base tapi ini harus hati-hati dari impunity takutnya kejadian sama dari kemarin Minion yang jadi MVP betul hati-hati sama Minion-Minion besar drawbacknya yang penting mah drawback CC scriptnya no ada rajaban dari arah bass blaze-nya bener-bener pressure di dalam juga masih enggak aman itu impunity kalau masih ada parsa-nya ini yang bakal jadi kunci yang bakal annoying banget walaupun mereka punya-punya Valir ya bisa mendorong juga sih rencora segala macem tapi jangkauannya itu lebih jauh untuk please dari paksa ketimbang dari Valir dan Valir pun sebenarnya ini juga harus berhati-hati juga sih ini toren temen wait sebentar kita lihat dulu disini oh no ternyata Valir masih bisa bertahan dan immortality juga masih bertahan juga dari 824 eh tapi hati-hati Skylar lo lihat jawabnya di sisi lain masih kejar-kejaran masih main India-Indiaan sama Soso Jawet dan Soso masih berduel itu dia di arah bawah Naker datang Skylar sekarang falling star muda Naker harus kepanis sepertinya no unsuppable force untuk ngebaik time gak bakal bisa kemana-mana lagi dan satu mati dari impunity apakah RR Kisena bisa menghabiskan gamenya bouncing ball sekarang ke arah Valir dari Kimaru Rukimaru maksud gua harus shadow step ke belakang lagi karena save mencoba zonin tapi masih datang juga dari best lo lihat damage dari Karin lo sakit monster kill di arah lain juga masih ada Skylar yang coba masuk arah base-nya masih ada Tyran Rage ke arah Natoro OP-nya mati Arthrack begitu sakit dan juga damage dari Albert yang terlalu besar ke arah OP dan seperti itu kristalnya coba dicolek lagi naganya dateng Skylar muda kan falling tarmun dan sekarang terlihat dua ira review di tiga bisa bertahan sepertinya masih ada Minion dari tim RR Kisena dan Dead Sea untuk game keduanya RR Kisena menahan imbang dan kita bakal langsung ke game sama lagi ayo dukung lagi ya dukung tanpa titinya jangan kasih kendor untuk Indo Pride dan juga hashtag Viva RR Kisena terima kasih